Sebagaimana biasanya sesuai peraturan pemerintah Arab Saudi, jenazah yang telah berusia satu tahun akan dipindahkan dari maklah ke tempat lain, karena akan ditempati oleh jenazah yang lain, termasuk jasad Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki. Tahun pertama setelah beliau wafat, makam beliau pun digali. Namun, si penggali makam sangat terkejut, setelah didapatinya jasad yang dikira sudah melebur dengan tanah.